Intro Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian Jumpa lagi dalam program Doa Teduh Mari bersyukur akan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita Kita bisa berada sampai saat ini semua hanya karena anugerahnya Semua hanya karena kasih karunianya dalam kehidupan kita Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Masmur 143 Demikian firman Tuhan Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi Sebab kepadamu lah aku percaya Beritahukanlah aku jalan yang harus ketempu Sebab kepadamu lah kuangkat jiwaku Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan Padamu lah aku berteduh Ya Bapak Kami tahu Engkau Bapak yang mendengar setiap seruan doa kami Kami tahu kesetiaanmu tiada taranya dalam hidup kami Sebab hanya pribadimu yang setia menemani setiap kami Hanya pribadimu yang setia menuntun setiap langkah kehidupan kami Kami bawa setiap doa kami Kami bawa setiap pergumulan kami hanya kepadamu Tuhan Sebab kami tahu Tuhan Engkau yang membukakan jalan pintu keluar bagi setiap permasalahan kami Dan Engkau yang menyegarkan setiap jiwa kami Sehingga kami tetap kuat menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan kami Ini doa dan pengharapan setiap kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Mari Bapak Ibu Saudara sekalian Tetaplah percaya dan jadikan Tuhan Sebagai tempat perteduhan bagi setiap kita Perteduhan dari segala kekhawatiran kita Perteduhan dari segala kesesakan setiap kehidupan kita Dia Bapak yang sanggup menolong setiap kita Bapak Ibu Saudara sekalian dipersilakan untuk berdoa secara pribadi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ajarlah aku melakukan kehendakmu Sebab engkaulah Allahku Kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah yang erat Hidupkanlah aku oleh karena namamu Ya Tuhan keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilanmu Ya Bapak Ajar setiap kami untuk semakin mengerti akan rencanamu Semakin mengerti akan kehendakmu dalam kehidupan kami Kami percaya dibalik setiap problema dalam kehidupan kami Ada maksud rencana Tuhan bagi hidup kami Kami tahu Bapak Rohmu yang menuntun setiap langkah kehidupan kami Kami percaya kami bisa berada sampai saat ini Semua hanya karena anugerah dan kasih setiamu dalam hidup kami Merah mulut kami penuh dengan puji-pujian dan ucapan syukur hanya kepadamu Sebab engkau yang menyegarkan setiap jiwa kami Engkau yang menyegarkan setiap hati kami Sehingga kami yang mengalami kesesakan Dipulihkan Kami yang mengalami kesesakan Dibebaskan Ini doa setiap kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Mari Bapak Ibu Tetaplah percaya Dia Tuhan yang membebaskan setiap kita Dari segala kesesakan Dari segala kekhawatiran Dari segala ketakutan Sebab Dia Bapak yang sungguh luar biasa Dia Bapak yang berkuasa bagi setiap kita Bapak Ibu saudara sekalian dipersilakan untuk berdoa secara pribadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan untuk pokok-pokok doa kita pada pagi hari ini Untuk pokok doa yang pertama Kita akan berdoa untuk keluarga kita masing-masing Dan untuk pokok doa yang kedua kita akan berdoa untuk pekerjaan Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang melayani Untuk pokok doa yang ketiga kita akan berdoa untuk pemerintah dan bangsa Indonesia Dan untuk pokok doa yang keempat kita akan berdoa untuk orang sakit dan lemah rohaninya Dan pokok doa yang terakhir kita akan berdoa untuk setiap kebutuhan dan kerinduan kita masing-masing Dan untuk pokok doa yang terakhir kita akan berdoa untuk menonton! Dan untuk pokok doa yang terakhir kita akan berdoa untuk menonton! Mari Bapak Ibu sekalian sebelum kita mengakhiri doa teduh kita pada pagi hari ini Kita akan sama-sama menaikkan doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu Di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Demikian doa teduh kita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian selamat menjalani aktivitas sepanjang hari Tetap semangat, tetap mengenal dan melekat kepada Tuhan Sampai jumpa pada doa teduh berikutnya Tuhan Yesus memberkati